Nah sekarang kalian siapkan tematiknya Sampai halaman berapa Tema 2 Sampai halaman berapa untuk muatan IPA-nya Halaman 54 sudah Halaman 59 sudah kah Sampai halaman Sampai halaman Salam Tema 2 ya Us Tema 2 halaman 70 sudah belum Tema berapa Belum 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 Halaman 70 yang atas Halaman 70 sudah kita bahas Sudah Sudah ada Tema berapa Halaman 71 sudah atau belum Belum Berarti kita ke halaman 71 ya Halaman 71 Sudah 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 dibahas 71 yang baru sudah Sudah Belum Kayaknya gak tahu ini Tapi belum ada yang susah Kamu sudah atau belum Al? Sudah Sudah Dalam Sudah Sudah Halaman 84 84 84 Halaman 84 Belum 情 90 berapa Us? 84 Miro ada Miro Ada perpernya Bergabung ya Pak Em juga belum bergabung Adi Gabung juga Belum Belum ada juga Kok banyak yang belum masuk Ari Ari silahkan dibaca Alaman Berapa tadi nak 84 Apakah kamu tahu Manfaat lain dari batu barat Rih Sudah gak dengar Ngomongnya jangan geremeng Bacanya yang jelas Mulutnya dibuka Batu barat Merubahkan Jumlah energi yang selama ini Banyak Dimanfaat Bukan yang itu Apakah kamu tahu manfaat lain Dari batu barat Memasukkan Memasukkan metanol Bahan bakal Dibaca dulu Yang usah datar Baca tadi loh nak Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu barat Balat Ayo cari tahu lebih lanjut Perhatikan dan analisis informasi tentang batu barat Bagaat Menfaat batu barat Menghasilkan metanol 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 Bahan bakal Untuk menggelarkan mesin di Sebagai Perbagai industri Industri Bahan bakal Kompol Brikat Untuk memasak Kebutuhan sehari-hari Membangkit Industri Bahan bakal Untuk membagi Industri Menghasilkan gas Bahan bakal Kompol Untuk industri Dan Membangkit Industri Dan Terima kasih Ari Pinter Selanjutnya Fahri Fahri Silahkan dibaca Lanjutannya Yang di kotak merah Batu barat Merupakan Sumber energi Yang selama ini Banyak dimanfaatkan Dalam Berbagai Bidang kehidupan Mulai dari Rumah Tangga Usaha Kecil Sampai Industri Batu barat Cukup Berpengaruh Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat Batu Barat Merupakan Bahan Bahan Fosil Yang Termaksud Dalam Kategori Bantuan Sentimen Sedimen 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 Bukan sentimen Sedimen Sedimen Bantuan Sedimen Proses Membentukkan Batu Barat Membutuhkan Waktu hingga Berjuta-juta Tahun Lamanya Batu Barat Berbentuk Dari Sisa-sisa Pertumbuhan Purba Yang kemudian Mengendap Selama Berjuta-juta Tahun Dan Mengalami Proses Pembentukan Batu Barat Terima kasih Fahri Sekarang kita Analisis Berdasarkan Hasil Analisismu Nyatakan Apakah Pernyataan 1, 2, dan 3 Itu Benar Atau Salah Nah Sekarang kita Ke Nomor 1 Halaman 85 Batu Batu Bara Termasuk Sumber Daya Alam Yang Berlimpah Dan Mudah Diperoleh Betul Apa Salah Salah Kenapa Kok Salah Karena Batu Bara Karena Untuk Buat Batu Bara Bisa Berjuta-juta Tahun Salah Karena Membutuhkan Waktu Jutaan Tahun Untuk Memperoleh Kembali Dilihat Di kolom Chat Silahkan Kalian Salin Pencil 、 depending Sih 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 Now Mening Sih 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 Terima kasih berarti Sekarang Sekarang Nomor dua Batubara tidak mempunyai pengaruh Terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Batubara itu mempengaruhi Kegiatan masyarakat atau Mempengaruhi kegiatan Ekonominya masyarakat atau tidak Misalnya Kalau Apa namanya Pemerintah kita Itu mengambil batubara Menambang batubara Terus kira-kira Masyarakatnya Semakin sejahtera atau tidak Semakin sejahtera Semakin sejahtera Iya Kenapa kok semakin sejahtera Batubara itu bisa diolah menjadi apa saja sih Energi listrik Energi listrik? Enggak Minyak Bisa diolah menjadi apa saja Minyak Masak Bisa diolah menjadi asfal Bisa diolah menjadi kerosin Ya Itu hasil Kerosin Kerasin Kalau Kalau ada asfal Ada kerosin Itu kan Memenuhi kebutuhan manusia Ya kan Berarti kan manusianya atau masyarakatnya semakin sejahtera Berarti tingkat ekonominya bagaimana ya semakin bagus Karena kebutuhannya terpenuhi Jadi Asfal Jalanannya Lalu Kegiatan ekonominya tidak tergantung Misalnya mau Distribusi sayur-sayuran Dari panen di Dataran tinggi Dibawa ke kota Ke dataran rendah Nah itu Lancar distribusinya Karena ada Jalannya sudah berasfal Nah asfal itu adalah hasil olahan batu bara Ya Berarti nomor dua Salah Karena batu bara adalah bahan bakar fosil Yang bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bernilai ekonomi Jadi batu bara itu yang betul adalah Dia mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi Masyarakat Pegiatan ekonomi itu kan ada tiga ya Ada produksi Terlalu banyak Dan Terlalu banyak Terlalu banyak Barca Kameranya kok berhenti Barca Ari sudah Pinter Ari Menulis Barca Ayo ditulis Barca Jawabannya Nanti dikunakan untuk belajar Kalau sudah menulis Nanti kamu enak belajarnya ya Nomor tiga Kita harus menghemat penggunaan batu bara Betul apa salah? Betul 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 Iya Kenapa kok betul? Kenapa harus dihemat batu bara itu? Karena mencarinya susah Karena banyak yang Karena mencarinya susah Benar banget Benar Karena batu bara Ada yang berjaya alam Yang tidak dapat diperbarui Sehingga Membutuhkan jutaan tahun Untuk mendapatkannya kembali Olivia Liv Dan Disalin Liv Pinter Olivia masih menyimak Oh It's hard Yep Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lanjutkan ke halaman 98 8 Ayo membaca Akis Akis Silahkan dibaca Akis Sumber energi alternatif Sumber energi alternatif Merupakan sumber energi Yang bukan sumber energi Tradisional Sumber energi tradisional Adalah bahan bakar fosil Seperti batu bara Minyak Dan gas alam Sumber energi yang dikembangkan Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini Matahari 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 merupakan sumber energi utama di bumi Hampir 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 semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan air 2 Angin Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara Angin adalah Angin telah memanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan gincir angin tradisional Oke, stop Thank you Akis Thank you Alka for helping me to answer Rafis question Next Next Oke, sudah Keisha Dilanjutkan Keisha, kamu di mana? Haira Haira dilanjutkan Haira juga tidak ada Haira Where are you, Haira Livia Livia dilanjutkan Lift Dilanjutkan Air Nomor 3 Livia dimanakah dirimu? Lift Eh itu loh kakinya kelihatan Sudara di lift Satria Satria Halaman 98 Sampai yang angin Satria Silahkan dilanjutkan Le Anak ganteng Ayo Dibaca Dibaca Rombinya mana? Berapa? Katanya Pasti laundry hilang Us Oh Alah ya Oh Tadi laundrynya Ya Ya Tadi laundrynya Tadi Jajunya Oh Iya Tadi 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 Semoga besok ketemu ya Tadi 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 Dimanfaat Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik Oleh karena Itu Di PLTA Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Tenaga Air Dibuat Berdungan Air Di Tempat Yang Tinggi Air Yang Dibundung Tersebut Kemudian Dialir Menurun Sehingga Akan Mengalir Seperti Air Terjun Yang Beras Lanjut Mas Satria Empat Panas Bumi Energi Panas Bumi Energi Geoterma Merupakan Energi Yang Berasal Dari Panas Yang Disimpan Di Bawah Permukaan Bumi Pusat Bumi Terbentuk Dari Lapisan Batuan Yang Sangat Panas Hal Itu Menunjukkan Bahwa Bumi Merupakan Sumber Energi Panas Yang Sangat Besar Lima Gelombang Gelombang Laut Gelombang Air Laut Saat Memcah Di Pantai Menghasilkan Banyak Energi Energi Ini Dapat Di Ubah Menjadi Energi Listrik Iya Thank you Mas Satria Sudah Hebat Membacanya Alka Dilanjutkan Enam Enam Bahan Bakar Bio Bahan Bakar Bio Merupakan Bahan Bakar Yang Berasal Dari Makhluk Hidup Di Antara Tumbuhan Diantaranya Diantaranya Baik Hewan Bumat Bajawan Maupun Tumbuhan Bahan Bakar Bio Yang Berasal Tumbuhan Diantara Tumbuhan Berbiti Yang Mengandung Dorong Minyak Seperti Bunga Matahari Jarak Kelapa Sawit Kacang Tanah Dan Kecelai Bahan Bakar Tersebut Dikenal Sebagai Biodiesel 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 Dapat Dibunakan Untuk Menggabikan Solan Tingkau Ubi Jagung Dan Saku Dapat Dibubah Menjadi Bioetanol 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 Dapat Denggantikan Bensin Ataupun Premi Biodiesel 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 Dari Kotoran Ternak Bahan Bakar Tersebut Dikenal Sebagai Dikenal Sebagai Biogas Kotoran Ternak Yang Ada Dimasukkan Kedalam Ruangan Bawah Tanah Lubang Selain itu Bahan Bakar Ini Dapat Duga Dimanfaatkan Lutuf Bajan Bakar Pandara Annot Kotor Thank you Alka Kita lanjutkan Anak-anak Ke Halaman 99 Buatlah Peta Pikiran Tentang Energi Alternatif Dan Ceritakan Hasilnya Kepada Temanmu Kita Coba Bikin Peta Pikirannya Untuk Kota Yang Tengah Diisi Apa Peta Pikirannya Tentang Apa Ini Tadi Sumber Energi Coba Dilihat Yang Atas Pertanyaannya Dilihat Instruksinya Buatlah Peta Pikiran Tentang Energi Alternatif Dan Ceritakan Hasilnya Kepada Temanmu Berarti Kita Buat Peta Pikiran Tentang Apa Energi Alternatif Berarti Tulis Di kotak Yang Paling Tengah Itu Adalah Intinya Inti Materinya Energi Alternatif Matahari Matahari Hayra Dimana Itu Stand By Hayra Please Stand By Nah Kemudian Kotak yang Paling Atas Atasnya Energi Alternatif Diisi Apa Yang Yang Pertama Ada Apa Dilihat Matahari Matahari Yang Tengah Atas Atasnya Energi Alternatif Matahari Terus Dikasih Poin Dikunakan Untuk Apa Matahari Itu Untuk Memanaskan Ruangan Terus Untuk Apa Lagi Memanaskan Air Kalian Cari Di Apa Namanya Di Teksnya Nah Kemudian Kita Bergerak Ke Kanan Kanannya Matahari Ada Kotak Lagi Di Isi Apa Setelah Matahari Apa Angin Yang Mana Kiri Kanan 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 Atas Kanan Akis Ayo Ditulis Akis Satu Fungsinya Angin Untuk Apa Untuk Perahu Layar Layar Untuk Apa Kincir Angin Kincir Angin Tradisional Pinter Halo 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 Ya Time Time is up Waktu kita Habis Kita lanjutkan Sebentar Bawahnya Angin Bawahnya Angin Ada Kopi Air Air Untuk Mandi P-L-T-A Bacaan Bacaan Kita Ambil Dari Bacaan Kemudian Sampingnya Air Berarti Samping kirinya Air Berarti Bawahnya Kota Energi Alternatif Panas Bumi Valen Ayo Ditulis Valen Buku Siswanya Panas Bumi Fungsinya Untuk Apa Tanah Bukan Hidang Termal Naila Pinter Menyalin Kita ke kotak Atasnya Panas Bumi Yang sebelah Kiri Kita isi Apa Kelombang Air Laut Iya pinter, gelombang air laut Fungsinya untuk apa? Pembangkit listrik Uyi pintar, fokusnya masih terjaga Sekarang kotak terakhir Sebelah kirinya Pembakar bio Ketika kotak gelombang air laut Pembakar bio Bahan Bakar Bio Contohnya apa saja? Untuk apa saja? Bio gas Terus Apa lagi? Bio solar atau bio diesel Apa lagi? Bio ethanol Sudah ya? Mind map kita sudah terisi Bio gas Baik anak-anak Sampai di sini materi kita hari ini Besok kita akan Di halaman 100 Nah Ustada akan ngajar di kelas 1 Kalau ini kalian waktunya apa? Ayo Ini belum ada Ustadzanya Ayo Ayo Siapa ini? Sada ati Oh, sada ati Ya Saya jadikan host Ya Yeah Sampai informasi